Terus kok bisa ada satu negara yang terkena krisis finansial Inti masalahnya adalah karena main-main saat mengelola finansial negara Akibatnya para inspector atau publik itu kehilangan kepercayaan pada stabilitas dan sistem keamanan keuangan Mereka semua lalu pergi mencabut investasi dan simpanan uang mereka Inilah yang menyebabkan efek domino dari kegagalan bank dan kehancuran pasar Penyebab investor tidak lagi percaya bisa jadi karena ada begitu banyak koruptor Banyak negara utangnya atau aturan pasarnya yang tidak jelas Selain itu bisa juga disebabkan oleh adanya efek geopolitik luar negeri Seperti embargo atau adanya perang Ini seperti pengucilan ekonomi dari negara-negara luar Itulah akibatnya kalau negara terkena krisis finansial Terima kasih telah menonton!